Oke, apa kabar teman-teman? Ada banyak betina di sebelah sana Ya, kalian mau satu? So, by the way, di video kali ini aku akan coba untuk survive selama 100 hari di RL Craft Hardcore Tapi, new update yang dimana ada banyak pembaruan di game RL Craft dan juga para mob telah debuff menjadi lebih kuat Dan ya, aku gak akan lama-lama lagi Waktunya untuk survive selama 100 hari di RL Craft Hardcore, new update teman-teman So, teman-teman, hari pertama aku di RL Craft Hardcore, aku mulai dengan nge-spawn di biome plane Bentar, itu tempat villager apa? Oke, oke, let's go kita coba cek, teman-teman Oh, arowain stone Oke, sip Ya, kayaknya ini tempat villager sih ya Ya, gak jauh dari tempat aku nge-spawn, aku menemukan sebuah bangunan yang ditinggali oleh para villager Dan disana aku menemukan crafting table dan juga sebuah chest tapi dalam keadaan terkunci So, karena udah punya crafting table, jadi aku gak perlu ribet lagi untuk nyari-nyari flint Tinggal ngumpulin batu-batu kecil dan juga ngambilin stick dari pohon Setelah itu, aku ngebuat stone pick axe dan lanjut mining untuk ngebuat kapa Karena, ya, di RL Craft kita gak bisa ngambilin kayu atau nembang pohon menggunakan tangan Setelah mendapatkan beberapa kayu, aku ngebelah kayunya menjadi plank Dan, ya, itu harus dilakukan secara manual, teman-teman ya Dan dari plank, aku ngebelah lagi supaya bisa mendapatkan stick Setelah itu, aku ngebuat shield dan lanjut nyari-nyari makanan By the way, gak lama setelah hari udah mulai gelap Aku menemukan sebuah rumah yang gak ada penghuninya Jadi, aku mutuskan untuk bermalam di tempat itu Di pagi harinya, aku meriksa rumah itu dan mendapatkan beberapa barang Kemudian, aku jalan di pinggiran sungai untuk mencari para squid Karena tinta mereka adalah salah satu bahan dasar untuk ngebuat atlas Setelah itu, aku kembali ke tempat para villager ngebuat iron lock pick Untuk ngebuka chest terkunci yang aku lihat sebelumnya Dan setelah ngebuka chest itu, aku mendapatkan beberapa barang Termasuk salah satunya adalah armor dan juga iron sword Eh, tapi untuk bisa menggunakan iron armor dan juga iron sword Terlebih dahulu skill defense dan attack force berada di level 8 Dan cara naikinnya adalah dengan ngumpulin XP sebanyak mungkin Jadi setelah itu, aku mulai menjelajah mencari battle toro untuk leveling XP Dan ketika memperbesar map, tiba-tiba aku melihat dua village yang berada di bayam gurun pasir Jadi, aku mutuskan untuk kesana terlebih dahulu Oke, di sebelah sini ada village Let's go, kita periksa semoga aku bisa dapat barang-barang bagus teman-teman So, tanpa lama-lama aku langsung memeriksa village itu satu persatu Dan mendapatkan banyak lootingan bagus Aku juga mengaktifkan waste stone yang ada di tempat itu Dan di sore hari aku bertemu dengan seorang librarian yang ngejual buku advanced looting Jadi, aku mengurungnya di tempat yang aman Supaya nggak dimangsa oleh para monster ataupun zombie Hari ketiga, aku mulai dengan ngebakar armor lalu aku ngebuat atlas Dan menitipkan barang-barangku yang belum aku perlukan di village itu Lalu lanjut memeriksa tempat librarian Ya, salah satu tempat favorit anak-anak RL Craft Karena di tempat ini, terdapat banyak buku enchants Menni akan sangat berguna untuk di mid-game nanti Dan juga bookshelf yang bisa kita pakai Ngetreat dengan librarian supaya mendapatkan tambahan XP Dan ya, aku ngabisin waktu sampai di hari keempat ngetreat dengan librarian Lalu XP aku dapatkan, aku pakai naikin level defense sampai ke delapan Kemudian pergi ke salah satu rumah villager untuk ngambilin satu set iron armor yang tersembunyi di bawah kasur mereka Oh ya, by the way, buah melon menjadi sangat berguna untuk ngilangin rasa lapar dan haus temen-temen ya Karena di update-an terbaru, ketika kita minum air yang nggak dimasak Itu akan ngebuat kita terkena efek parasit yang bisa ngebikin player sekarat bahkan bisa sampai mati So ya, di hari keempat aku udah bisa pakai satu set iron armor dan juga punya atlas Jadi aku siap untuk perjalanan di hari berikutnya Di hari kelima, aku ngebuat penutup telinga dan memulai perjalananku di Bayam Ocean Dan di sana, aku bertemu dengan beberapa ikor betina Tapi tenang aja karena selama kita nggak terkena godoan mereka, kita bakal tetap aman Lalu setelah bertemu para betina, aku berhenti di pinggiran pantai untuk memperbesar distance sampai akhirnya aku melihat Battletower Dan nggak jauh dari Battletower itu juga ada sebuah perahu yang di dalamnya ada para villager Jadi aku berhenti di sana ngetrit dengan di brerian Dan nggak terasa karena hari udah mulai sore, aku memutuskan istirahat terlebih dahulu di tempat itu Di hari ke-6 tanpa lama-lama aku langsung pergi ke Battletower dan ngancurin spawner yang berada di lantai paling atas Kemudian aku juga berhasil ngebunuh monster pertama ku dan lanjut mengakuin persiapan Nggak lupa juga aku ngebikin pedang rapier dan juga sabre Tapi belum juga nge-rate Battletower-nya, aku udah dibuat sekarat sama seekor ayam temen-temen So sebelum nge-rate Battletower, aku naikin level attack sampai ke-8 terlebih dahulu Dan tanpa fikir panjang aku langsung ngelakuin barbar Ya, itu hampir ngebuat aku mati temen-temen Oh no, oh no, mundur, mundur sekarat Mana ayamnya masih ada di sana lagi dah asli So karena ayamnya sangat ngetangguh, jadi aku mutuskan untuk ngebunuh ayam itu terlebih dahulu Dan kemudian aku lanjut nge-rate Battletower lagi Dan setelah berusaha cukup lama, akhirnya aku berhasil ngancurin semua spawner yang berada di lantai kedua Tapi tiba-tiba nggak lama setelah itu, semua berubah ketika makhluk ini muncul temen-temen Huh, ada Black Spider Oke oke, mundur Ntar, ntar, ntar ada Black Spider temen-temen Ya, bisa dibilang Black Mob atau Mob yang berapi-api adalah Mob yang sangat berbahaya temen-temen ya Karena mereka udah setara boss, tapi aku nggak nyerah gitu aja Aku coba meminjam kekuatannya Riani Ayan Oke, let's go kita coba kekuatan perahu sakti Eh, tapi bodohnya aku malah terkena jebakanku sendiri dan itu hampir ngebuat aku mati temen-temen Eh, kali ini ya temen-temen, bukannya perahu sakti malah jadi perahu sakit cuy Ntar aku sekarat Karena nggak berhasil, aku mencoba teknik para pro player yang kedua Ntar, Black Spider-nya ada di mana? Oh, itu dah, itu dah Let's go, let's go, yang penting yakin, let's go Ya, aku coba menjebak Black Spider-nya di perahu Tapi nggak berhasil dan itu malah hampir ngebuat aku mati Tapi yang untungnya aku masih berhasil selama temen-temen By the way, walaupun sempat sekarat dan hampir mati Aku nggak tau kenapa merasa yakin bisa ngalahin makhluk itu Jadi aku coba terus-menerus dan akhirnya berhasil dengan teknik para pro player yang kedua Hari ke-7, aku menggunakan XP ku untuk naikin level defense sampai ke-12 Setelah aku lanjut ngeraid Battle Tower Tapi tiba-tiba ada Black Spider lagi Dan karena aku udah nggak yakin, aku mutuskan untuk segera pergi dari Battle Tower itu Eh, udah cukup Ya, nggak akan bisa untuk yang kedua kali, pastinya aku bakal mati Kita ke tempat ini dulu, ke tempat Villager Setelah menunggu cukup lama di perahu Villager Aku coba kembali ke Battle Tower Dan untungnya Black Spider itu udah nggak ada Jadi aku lanjut ngeraid Tower itu Eh, tapi sama aja susahnya Karena lawanku adalah para cave spider yang memiliki racun berbahaya Ya, tapi nggak lama setelah itu tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang nge-drop Viser Yaitu bubble yang bisa ngebuat aku imun terhadap segala macam jenis racun Dan hari yang ke-7, ya aku cuma ngabisin waktu ku ngeraid Battle Tower Sampai akhirnya tiba-tiba di hari yang ke-8, ada Black Creeper yang ngespawn, temen-temen Dan ketika Black Creepernya ngespawn, aku dihajar habis-habisan oleh makhluk itu Bahkan ada cave spider yang ngebantu Sampai akhirnya aku tinggal sekali hit lagi bagian kepala Untungnya aku terlebih dahulu berhasil ngebunuh makhluk itu Tapi anehnya dia nggak ngedrop XP sama sekali Setelah itu, karena aku punya cukup XP Aku pake XP-nya untuk naikin level magic Dan ngebuat heart container untuk nambahin bar darah Kemudian karena udah beberapa kali hampir mati Aku mutuskan berhenti ngebar-bar dulu dan lanjut nge-looting Tapi beberapa kali aku kesetrum digembok Dan ya setelah itu, aku cuma ngabisin waktuku untuk ngebakar armor yang aku dapatkan sampai di sore hari Di hari ke-9, aku menemukan sebuah penginapan villager Jadi aku coba singgah di sana dan menemukan banyak buku enchantment yang bagus Tapi karena inventoryku udah full, aku mutuskan untuk ngambilin buku enchantmentnya nanti Lalu aku lanjut ngetreat dengan librarian yang berada di tempat itu Sampai akhirnya tiba-tiba dia ngebuka buku enchantment advance mending Jadi aku ngebawa librarian itu ke tempat yang aman Supaya nggak dibunuh oleh para mob dan juga zombie Kemudian aku melanjutkan perjalananku untuk pulang ke rumah Hari ke-10, aku kembali ke village untuk menyimpan barang-barang yang aku dapatkan sebelumnya Lalu setelah itu aku ke village yang kedua untuk mengaktifkan waystone Ngelooting, tapi di tempat itu aku nggak menemukan satu pun librarian Kemudian karena di bayam gurun sangat panas, aku mutuskan kembali ke tempat pertama ngespawn Dan menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk aku menyimpan barang-barang Hari ke-11, aku kembali ke village untuk ngambilin barang-barangku Kemudian mulai ngebangun rumah di dalam gua sampai di sore hari Dan itu masih berlanjut sampai di hari ke-12 Tapi nggak tahu kenapa ada banyak monster yang ngespawn tempat di bawah rumahku temen-temen Oh iya, badai karena segala sesuatu di RL Craft itu gampang banget diancurin monster Jadi ya, aku cuma ngebuat rumahku ala kadarnya temen-temen ya Hari ke-13, aku mulai dengan ngebuat shield Setelah itu aku juga ngebuat soulgazer untuk mempelajari para Aegis Karena untuk mensummon para Aegis di summoning staff Terlebih dahulu kita harus memiliki knowledge atau pengetahuan dari mereka sebesar seribu Dan pengetahuannya bisa kita dapat dengan cara mengklik soulgazernya ke Aegis Tapi sekali klik kita cuma bisa dapat 100 Ya, minimal aku harus 10 kali klik baru bisa men-summon mereka di summoning staff Namun bisa dibilang, itu memakan waktu yang cukup lama Karena setelah mengklik soulgazernya ke Aegis Kita harus menunggu sampai soulgazernya penuh lagi Jadi sambil menungguin soulgazernya, aku coba untuk mengeksplore di wilayah gurun pasir Ketika menjalan jadi bayam gurun, aku ketemu sebuah dungeon Jadi aku menandainya di map dengan nama Dungeon Wither Skeleton Karena disana ada banyak spawner mereka Lalu aku lanjut lagi sampai akhirnya menemukan pinggiran pantai Kemudian aku ngebuat perahu dan mulai lagi untuk mencari battle tower di bayam ocean Tapi pandanganku selalu berada di dalam air karena takutnya tiba-tiba ada sea serpent Di tengah perjalanan, aku ketemu sebuah kapal Jadi aku coba singgah disana Karena setauku di dalam kapal itu ada banyak anvil Tapi terlebih dahulu aku harus ngebersihin para mob yang berada di dalam kapal itu Dan ya, beberapa kali juga aku hampir mati karena bertarung dengan para mob yang berada di dalam kapal itu Tapi karena lutingannya anvil Jadi aku gak nyerah sampai akhirnya aku berhasil membersihkan mereka semua Hari ke-14, aku berhasil ngebersihin tempat itu dari para mob Tapi masalahnya anvil yang ada disana belum bisa aku ambilin Karena untuk bisa pakai anvil, terlebih dahulu aku harus naikin level building sampai ke-11 Jadi aku cuma menandai kapal itu di map biar bisa balik kesana kapan aja Kemudian melanjutkan perjalanan lagi sampai akhirnya aku menemukan village yang ada tempat librariannya So tanpa lama-lama aku langsung pergi ke tempat librarian untuk nge-lootingin buku-buku enchantment Dan disana aku dapat buku enchantment power 4, mending, luck of the sea Tapi udah gak ada gunanya karena pancing udah di-band di RL Craft versi terbaru Gak tau kenapa, ya harusnya yang di-band itu barang-barang OP tapi malah pancing guys Setelah nge-looting, disore hari aku nge-treat dengan librarian Sampai akhirnya librariannya aku ajakin nge-treat tiba-tiba ngejual Supreme Smite 5 Di hari ke-15, aku mulai dengan naikin level defense Tapi nanggung satu level lagi baru bisa pakai diamond armor Setelah itu aku lanjut mengumpulin bookshelf biar bisa mendapatkan lebih banyak emerald dari para librarian Karena aku udah dapat librarian yang ngejual Advanced Mending, Looting, dan juga Smite Tapi tentu aja, itu dijual dengan harga yang gak murah Jadi setelah itu aku ngabisin waktu ku seharian penuh nge-treat dengan librarian Supaya bisa mendapatkan lebih banyak emerald Dan XP hasil aku nge-treat aku pakai buat naikin level defense Sampai akhirnya level ku cukup untuk menggunakan diamond armor Setelah itu aku kembali ke village pertama di bayam gurun Dan gak lupa juga aku mengganti nama desa mereka dengan nama librarian yang ngejual Enchantment terkuat Supaya biar nanti kalau aku mau nyari-nyari Enchantment aku udah gak bakal bingung-bingung lagi Dan setelah sampai di village yang pertama aku langsung nge-treat dengan librarian yang ngejual Advanced Looting 2 Sampai akhirnya dia mengupgrade dagangan dan ngejual Advanced Fire Aspect 2 temen-temen Hari ke-16 aku kembali ke rumah dan akhirnya bisa menggunakan diamond armor walaupun cuma punya di bagian celana Dan gak lupa juga aku mengklik soulgazernya kepada para Aegis untuk menambahkan pengetahuan ku tentang mereka Dan setelah itu aku kembali ke Battletower yang udah aku raid Karena di perjalanan sebelumnya aku gak menemukan Battletower sama sekali Namun ketika aku sampai disana hari 2 mulai sore yang jadi aku memutuskan untuk nge-raid tour itu di esok hari Di hari ke-17 tanpa lama-lama aku langsung mulai untuk nge-raid Battletower itu lagi Dan ketika nge-looting enchance aku mendapatkan Diamond Wolf Armor Jadi aku ngebakar Wolf Armor itu untuk dijadikan Diamond Armor di bagian kepala Dan XP yang aku punya aku pakai untuk naikin level building Supaya bisa menggunakan buku Enchantment yang aku dapat dari tempat para villager Setelah itu aku lanjut nge-raid lagi Tapi karena hari udah mulai gelap aku memutuskan istirahat terlebih dahulu Karena tentu aja di malam hari bakal lebih banyak mob yang keluar dari spawner Dan akhirnya di hari ke-18 aku berhasil ngancurin semua spawner Tapi di versi RLCraft yang terbaru aku gak saranin kalian untuk ngelawan boss tower Karena dia udah di buff 100% Namun yang jadi masalah tentu aja chase yang berada di 2 lantai paling bawah Yang dijaga boss tower bisa dibilang isinya bagus-bagus Dan kalau sampai aku ngebuka chase itu bossnya akan bangun Dan itu akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar lagi Jadi setelah itu yang aku lakukan adalah ngebuat hooper dan juga barrel Untuk ngambilin isi chase yang dijaga boss battle tower Dan setahuku itu adalah teknik paling aman temen-temen ya Hari ke-19 aku ngelakuin hal yang gak terlalu penting Cuman ngurusin lootingan Setelah itu aku nyari sapi karena aku butuh kulitnya untuk dijadikan backpack Soalnya inventoryku gak cukup untuk ngebawa semua barang yang aku dapatkan dari battle tower Hari ke-20 setelah memilih semua barang-barang yang menurut aku penting Aku melakukan perjalanan kembali ke rumah dan setelah sampai aku juga gak lupa untuk mempelajari para Aegis Lalu XP aku punya aku pakai untuk naikin level magic sampai ke-12 biar bisa pakai enchantment table Dan di sore hari aku pergi ke blacksmith ngambilin anvil dan juga ngelutingin tempat itu Hari ke-21 setelah dari village aku lanjut lagi ke kapal untuk ngambilin anvil yang ada di sana Kemudian aku balik ke village buat ngambilin buku-buku enchantment yang aku perlukan Di hari yang ke-22 aku mulai dengan ngebuat reforging station yang fungsinya untuk memperbaiki kualitas armor dan juga senjata Setelah itu aku ngebuat reforging station yang kedua tapi kali ini fungsinya untuk memperbaiki kualitas bubble Setelah itu aku kembali ke village yang pertama untuk ngebeli beberapa enchantment advanced looting Kemudian lanjut ngumpulin bookshelf dan juga ngambilin enchantment table Tapi karena di wilayah gurun sangat panas aku sempat terkena hyperthermia yang ngebuat aku sekarat Hari yang ke-23 aku coba jalan lagi untuk mencari battle tower Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba aku diserang oleh se esor naga yang hampir ngebuat aku mati Jadi aku secepatnya berlari masuk ke dalam gua Setelah merasa aman aku ngali untuk kembali ke permukaan dan melanjutin perjalanan lagi Lalu di tengah perjalanan aku menemukan sebuah bangunan yang ketika aku periksa gak ada hal yang penting kecuali beberapa item frame Gak lama setelah itu hari udah mulai gelap tapi aku masih belum menemukan battle tower Jadi aku mutuskan untuk istirahat di sebuah rumah yang udah gak ada penghuninya Hari yang ke-24 akhirnya aku menemukan sebuah battle tower baru yang berada di pinggiran pantai Jadi tanpa lama-lama aku langsung nge-raid battle tower itu Dan ya aku ngabisin waktu keseran penuh nge-raid battle tower itu Sampai akhirnya tiba-tiba di hari ke-25 ada ultra zombie yang ngespawn So aku coba ngelawan ultra zombie itu tapi tiba-tiba dia udah berada di belakangku Dan aku terkena critical hit dari makhluk itu jadi aku memutuskan untuk mundur terlebih dahulu Namun zombie itu juga gak berhenti ngejar aku bahkan sampai keluar tower Dan kalian lihat efeknya teman-teman Ya dia bisa ngasih weakness, wither, ninja, regenerasi Bahkan ketika aku nyerang makhluk itu aku terkena efek keledakan yang langsung disusul sama efek weakness dan juga wither Tapi karena zombie itu udah terperangkat di perahu Jadi aku lanjut nge-raid battle tower lagi sampai akhirnya XP ku mencapai 30 Namun di sore hari Lah ini zombie nya masih hidup teman-teman Kayaknya dia belum siap untuk menghadap ke pangkuan cuy Yah ternyata zombie itu masih hidup walaupun udah kebakar seharian penuh Hari ke-26 aku mulai dengan naikin level attack tapi nanggung satu level lagi baru bisa pakai diamond armor Jadi setelah itu aku lanjut nge-raid dan ketika ngeluting aku dapat oz liner di bagian celana Setelah itu aku kembali ke atas untuk membuat pedang yang baru dan menambahkan enchantment smite ke pedang Juga protection 4 ke diamond armor yang aku gunakan Hari ke-27 aku masih nge-raid di battle tower Dan ternyata tower yang aku raid terhubung dengan sebuah dungeon Jadi aku menutup lubang yang berada di dungeon Supaya mob yang berada di dungeon itu gak masuk ke dalam tower Dan gak lama kemudian ada black zombie ngespawn Jadi aku makan golden apple sebelum melawan makhluk itu Dan akhirnya setelah berhari-hari nge-raid tower Aku berhasil ngancurin semua spawner yang berada di dalam tower itu Setelah ngancurin semua spawner aku kembali ke atas untuk ngebikin hooper dan juga barrel Buat lootingin isi chest yang dijaga oleh boss battle tower Hari yang ke-28 XP aku dapatkan dari nge-raid battle tower aku pakai untuk naikin level defense Tapi nanggung juga satu level lagi baru bisa pakai tight gear dan armor Kemudian setelah ngerusin lootingan aku coba untuk memperbesar map Dan gak jauh dari tempat berdiri aku melihat sebuah battle tower Tapi karena inventory koda full jadi aku cuma ngebuat tanda di map Dan melanjutkan perjalananku untuk kembali ke rumah Dan di tengah perjalanan aku bertemu dengan seekor sea serpent yang berada di pinggiran pantai Monster mirmex yang bisa terbang Dan juga di sore hari tiba-tiba aku diserang oleh mob elemental api yang bernama sainder Hari ke-29 akhirnya aku sampai di base dan mulai ngerapih-rapihin lootingan Kemudian aku juga memperbaiki panah enchantment yang aku dapatkan dari skeleton ketika nge-raid battle tower Lalu aku lanjut lagi untuk kembali ke battle tower yang udah aku tandai sebelumnya Di hari ke-30 akhirnya aku sampai di battle tower dan tanpa lama-lama aku langsung nge-raid tempat itu sampai seharian penuh Kemudian di hari ke-31 aku naikin level defense ku sampai 20 dan juga attack sampai 16 Jadi sekarang aku udah bisa pake tight guardian armor dan juga diamond sword Setelah itu karena menurutku melawan para mob yang ada di battle tower akan memakan lebih banyak waktu Jadi aku memutuskan nge-raid towernya dari belakang sampai akhirnya aku mendapatkan silver armor dan juga slime ball Karena udah punya slime ball aku ngebuat lead dan leadnya aku gabungin dengan iron pickaxe sehingga menjadi grappling hook Ya alat yang satu ini akan sangat ngebantu aku ketika memanjat tempat-tempat yang tinggi khususnya battle tower Gak lama setelah itu akhirnya aku sampai di lantai terakhir yang dimana boss battle tower tepat berada di atasku Jadi aku langsung menutup pintunya supaya mob yang berada di lantai bawah gak bisa naik ke atas Hari ke-32 aku memulai rencanaku untuk ngelutingin chest yang dijaga oleh boss battle tower Tapi tiba-tiba ada banyak rare zombie yang ngespawn dan itu ngebuat aku kesulitan masuk ke dalam battle tower Tapi gak lama setelah itu akhirnya aku berhasil membersihkan para rare zombie Dan tanpa lama-lama langsung masuk ke dalam battle tower untuk membersihkan mob yang tersisa Namun ketika menggunakan panah aku gak sengaja ngebuka chest yang dijaga oleh boss battle tower Dan itu ngebuat dia terbangun temen-temen So karena boss battle towernya udah terlanjur bangun Aku langsung naik ke atas buat ngambilin lutingan yang udah berhamburan Tapi gak lama setelah itu aku tiba-tiba terkena critical damage yang buat aku secepatnya loncat ke dalam air Setelah berhasil selamat dari boss battle tower Aku masuk ke dalam hutan dan menyimpan lutingan yang aku dapatkan disana Kemudian aku balik lagi ke battle tower buat ngambilin barang-barang yang menurut aku penting Dan oh ya aku juga sempat dapat bubble yang fungsinya bisa nambahin bar darah temen-temen Hari ke-33 aku melakukan perjalanan kembali ke rumah Dan setelah sampai karena aku punya cukup hearth crystal shark Jadi aku ngebuat hearth container untuk nambahin bar darah Aku juga ngebuat senjata hellbird dan memperbaiki kualitasnya di reforging station Sampai akhirnya aku mendapatkan kualitas legendary Lalu setelah itu aku ngelakuin hal yang gak terlalu penting sampai di sore hari Hari ke-34 aku ngabisin waktu buat ngumpulin bookshelf yang ada di village Dan karena disana ada tempat enchant menjadi aku sekalian mengenchant armor Dan bisa dibilang lumayan karena aku dapat protection 2 di bagian sepatu dan juga protection 3 di bagian kepala Dan di hari ke-35 aku masih ngelakuin hal yang sama Ngumpul-ngumpulin bookshelf yang ada di village untuk dijual ke librerian Aku juga ngebeli buku enchantment supreme smite untuk digabungkan ke hellbird Hari ke-36 aku mulai ngebuild senjata hellbird Pertama-tama aku pakein supreme smite 5 Lalu aku gabungin dengan advanced looting 2 Tapi karena SP ku gak cukup jadi aku menggantinya dengan fire aspect 2 Kemudian aku pergi ke tengah laut untuk berburu para siren Karena kulit mereka adalah bahan dasar pembuatan tight guardian armor Lalu ketika kembali ke rumah hari udah terlanjur malam Jadi aku mutuskan untuk menginap di penginapan para villager Hari ke-37 setengah hari aku melakukan perjalanan Tapi gak menemukan sesuatu yang penting Jadi aku coba memperbesar map sampai akhirnya ngeliat struktur bangunan yang berada di bayam gurun pasir Aku juga ngeliat kapal bajak laut yang setau ku disana ada spawnernya Jadi karena SP lebih penting aku pergi ke kapal bajak laut terlebih dahulu Untuk ngancurin spawner yang ada di tempat itu Gak terasa setelah itu hari udah sore Jadi aku memutuskan istirahat di kapal itu Kemudian di hari ke-38 aku menemukan tempat singa di tengah laut Aku kasih nama tempat ini tempat singa di tengah laut Karena ada banyak kasurnya temen-temen ya Tapi gak tau kenapa di tempat ini Setelah update-an terbaru lootingannya jadi gak bagus-bagus Padahal setau ku di versi sebelumnya aku sering dapat banyak buku enchantment dari tempat ini Bahkan sampai diamond armor By the way setelah itu aku melanjutkan perjalanan lagi Untuk pergi ke struktur bangunan yang aku lihat ketika memperbesar map Dan gak jauh dari struktur bangunan itu ada sebuah village Jadi aku singgah disana terlebih dahulu untuk ngeluting Dan ternyata di village itu juga ada perkebunan anggurnya Dan dari village itu aku teleport ke rumah untuk lanjut ngebuild siata hellbird Kemudian balik lagi ke village untuk lanjut ngelutingin tempat librerian Tapi di dalam tempat librerian tiba-tiba aku ketemu dengan orang ini temen-temen Aduh kayaknya kalau ngelihat abang-abang ini dari mukanya punya banyak masalah temen-temen Oke mending kita gak usah peduliin kita lanjut ngeluting aja So aku ngabisin waktu sampai di hari ke 39 untuk ngeluting Dan juga ngetreat dengan librerian sampai akhirnya dia ngejual buku enchantment feather falling 4 Hari ke 40 aku ngebuat senjata hellbird yang baru tapi kali ini dengan enchantment sharpness 4 Setelah itu aku coba ngebuat enchantmentnya sama dengan supreme smite Kemudian aku ngebandingin tapi anehnya sharpness 4 memiliki attack damage lebih tinggi 14,5 sedangkan supreme smite cuma 12 attack damage temen-temen Ya walaupun gitu aku tetap pake yang supreme smite Karena setauku untuk enchantment smite itu lebih efektif kalau kita pake ngelawan undead mob temen-temen ya So setelah itu aku kembali mengeksplore lagi Tapi sampai di sore hari gak menemukan sesuatu yang penting Jadi aku memutuskan untuk istirahat di sebuah pulau Hari ke 41 aku tiba-tiba ngeliat seekor sea serpent yang lagi berjemur di sebuah pulau Jadi tanpa lama-lama aku langsung memanah makhluk itu sampai akhirnya dia mati Dan aku mendapatkan 14 sea serpent scale Ya jadi sekarang aku udah bisa ngebuat tight guardian armor Gak lama setelah itu akhirnya aku menemukan sebuah battle tower Dan ketika ngerator itu aku gak terlalu ngerasain kesulitan Bahkan ketika digelutin rame-rame Dan setelah aku mendapatkan banyak XP Aku pake XP nya untuk naikin level mining sampai ke 8 Biar bisa pake iron armor Lalu sisa XP nya aku pake untuk naikin level defense By the way temen-temen aku ngeraid sampai di hari yang ke 43 Dan akhirnya aku berhasil ngancurin semua spawner yang ada di dalam tower itu Setelah ngeraid aku lanjut nge-looting Dan akhirnya mendapatkan barang yang aku cari yaitu silver armor Yang gak tau kenapa selama aku ngeraid Aku sangat jarang ketemu silver armor di dalam chase battle tower Hari ke 44 aku butuh furnace untuk ngebakar semua armor yang aku dapatkan dari battle tower Jadi aku coba memperbesar map Tapi malah aku ketemu battle tower lagi Dan gak cuman satu temen-temen Setelah sampai di daratan Aku menyimpan barang-barangku yang lain di dekat battle tower yang baru aku temukan Kemudian aku lanjut numpulin batu dan juga koal Untuk dipake ngebakar armor Dan ya aku gak ngelakuin hal yang terlalu penting setelah itu sampai di sore hari Hari ke 45 aku mulai dengan ngelutingin isi chase yang dijaga oleh boss battle tower Dan di dalam chase nya aku mendapatkan barang-barang bagus Lalu sebelum aku pergi dari battle tower itu aku nge-prank bossnya Sampai akhirnya dia bangun dan aku langsung minum rekal potion Ya biar dia tau kalau tournya udah abis temen-temen Kemudian setelah sampai di base aku mengklik soulgazernya ke Aegis untuk ke 10 kalinya Jadi aku udah bisa mengespawn mereka di summoning staff Hari ke 46 aku mulai dengan ngebuat 4 enchantment Dan karena udah punya sea serpent scale Aku juga ngebikin tight guardian armor di bagian kepala dan juga badan Setelah itu aku menge-enchant tight guardian armornya Dan mendapatkan enchantment protection di bagian kepala Namun ketika aku menge-enchant armor di bagian badan Aku malah mendapatkan advanced projectile protection Yang menurutku itu gak terlalu efektif Jadi untuk tight guardian armor aku mutuskan menggunakan cuman yang di bagian kepala Karena lumayan juga itu bisa ngasih infinity water breathing Lalu di malam harinya aku ngebuat bubble enchant ice yang efeknya bisa nambahin bardara Oh iya bagi untuk kalian yang gak tau fungsi dari bubble enchant ice ini bisa ngasih infinity night vision temen-temen ya Hari yang ke 47 aku ngebuild pickaxe Yang dimana aku pakein mending biar gak perlu ngebuat pickaxe setiap saat Kemudian exp tom yang aku dapatkan dari battletower Aku pake untuk naikin level farming Ya sebenernya ini penting gak penting sih ya Tapi menurutku di updatean terbaru ini Makanan melon udah menjadi sangat berguna Jadi aku naikin farmingnya sampai ke 12 Biar bisa nanam melon Sekalian juga menggunakan bone milk ketumbuhan Supaya tanaman ku bisa tumbuh lebih cepat So karena udah punya efek water breathing dan juga night vision Aku masuk ke dalam air mencari bahan-bahan yang aku perlukan Ngebuat avian treat untuk menjenakan mob terbang Nah setauku untuk avian treat di versi sebelumnya bisa dibuat menggunakan daging ayam temen-temen ya Tapi untuk versi yang terbaru mereka udah mengganti dengan mob yang namanya silex Atau ikan yang sering berada di pinggiran sungai Atau bisa juga dibuat dari mob yang namanya ika Tapi masalahnya mereka selalu berada di dalam lautan Jadi ya minimal kalian harus punya efek water breathing terlebih dahulu Oh ya kalau gak salah ke fitting juga bisa sih ya Tapi mereka masalahnya jarang-jarang nge-spawn Jadi aku cuma berburu mob ika dan juga silex Kemudian di sore hari tiba-tiba aku melihat si serpent di pinggiran pantai Jadi aku ngelawan dia dan berhasil ngebunuh makhluk itu Hari yang ke-48 aku masih berburu bahan-bahan yang aku butuhkan untuk ngebuat avian treat sampai di malam hari Dan sebenarnya itu berlanjut sampai di hari ke-49 Tapi aku masih singgah di sebuah tempat spawner zombie Yang ketika aku menyerang tempat itu tiba-tiba ada banyak zombie yang nge-spawn bahkan sampai black zombie Ya tapi untungnya aku berhasil ngebunuh makhluk itu Dan karena aku masih gelut dengan para zombie Aku baru sampai di pinggiran pantai ketika hari udah mulai sore Dan karena menurutku bakal banyak mob yang nge-spawn Dan tentu saja itu akan mengganggu Aku mutuskan untuk istirahat terlebih dahulu Hari ke-50 ketika aku berburu ika Aku tiba-tiba diserang oleh guardian Yang dimana mereka ini biasanya menjaga temple ataupun stronghold Tapi untungnya aku berhasil mengalahkan makhluk itu Oh ya aku juga sempat ketemu bayam ungu Yang dimana bisa dibilang tempat ini cukup berbahaya Karena memiliki banyak tumbuhan beracun Juga seekor burung yang selalu nge-spawn di bayam clump Jadi aku ngebunuh makhluk itu Karena bulu mereka adalah salah satu bahan dasar untuk ngebuat Evian Shaddle Dan ketika aku lanjut lagi untuk mencari mob ika Tiba-tiba aku mulai diamuk sama warga setempat Jadi aku mutuskan status segera keluar dari lautan Dan kembali ke rumah lalu ngebuat armor dari si serpent yang aku kalahkan sebelumnya Kemudian aku mulai ngebakar-bakar hasil buruanku Mulai dari daging ika dan juga silex untuk ngebuat Evian Treat Hari ke 51 aku mulai ngebuat Evian Treat Lalu aku coba ngegacal lagi armorku di tempat enchantment Sampai akhirnya mendapatkan enchantment advanced protection Unbreaking 3 dan juga advanced thorn Dan aku juga gak lupa untuk mempersiapkan soul stone Untuk dipakein ke mob terbang yang berhasil aku jinakin Supaya ketika tiba-tiba dia mati bisa dispawn lagi Gak lama setelah itu hari mulai gelap dan persiapanku juga udah selesai Jadi waktunya untuk menunggu para Evian Mob nge-spawn Dan ya gak lama setelah itu tiba-tiba ada Evian Mob yang bernama Rok nge-spawn di dekatku Jadi tanpa lama-lama aku langsung memberi makan makhluk itu Tapi aku baru tau kalau kita terlebih dahulu harus mempelajari sampai mendapatkan knowledge 1000 Setelah mendapatkan knowledge 1000 Aku harus kasih makan lagi sampai teminya full Barulah aku berhasil menjinakan makhluk itu Jadi aku langsung memberikan soul stone Supaya ketika dia mati bisa dispawn lagi teman-teman Dan ya akhirnya di hari ke-51 aku berhasil menjinakan mob terbang Tapi masalah barunya untuk menunggangi mereka Aku membutuhkan shadow khusus Hari ke-52 aku mulai mencari bahan-bahan untuk membuat Evian Shadow Yang pertama kulit dan juga taring dari troll Nah monster troll ini mereka biasa nge-spawn di hutan Tapi di dalam tanah Jadi aku coba mencari disana Tapi gak ketemu sama sekali Kemudian aku mutuskan untuk pindah ke wilayah perbukitan Ya mereka juga nge-spawn di wilayah perbukitan Tapi ketika mencari troll disana Aku hampir mati diserang banyak monster Bahkan aku ketemu blue yang ternyata sekarang mereka udah bisa ngilang So aku mencari troll sampai di hari ke-53 Tapi gak ada satupun dari mereka yang nge-spawn Aku malah ketemu sebuah dungeon Dan juga aduk trompet sama skeleton temen-temen Apa kau? Apa kau? Hah? 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 Karena gak menemukan satupun troll nge-spawn Aku mutuskan pulang ke rumah Dan di hari ke-54 Aku membuat heart container dari crystal shard Yang aku dapatkan ketika berada di dalam gua Setelah itu aku coba jalan untuk mencari biome snow Karena menurut bapak kaopedia Disana lebih gampang untuk menemukan troll nge-spawn temen-temen ya Oh iya di tengah perjalanan aku sempat ketemu sebuah kota villager yang berada di tengah laut Jadi aku sehingga disana dan melihat seekor sea serpent yang tanpa lama-lama langsung aku bunuh Dan karena hari udah malam aku mutuskan untuk istirahat di tempat itu Hari ke-55 aku ngelutingin kota itu dimulai dengan ngambilin kursi emerald yang berada di salah satu bangunan Gak lupa juga aku ngumpulin melon yang ada di ladang mereka Dan juga mengurung librerian di tempat itu supaya gak dimangsa oleh monster lautan ataupun para zombie Hari ke-56 aku ngumpulin banyak block of iron Kemudian aku ngeraid battle tower yang struktur bangunannya tinggal setengah Ya mungkin karena ada kota itu yang tiba-tiba ngespawn jadi di bagian bawahnya hilang Dan setelah sampai di tower itu aku langsung hancurin semua spawner Tapi gak lama kemudian aku mulai kehausan dan pandanganku udah ngeblur Jadi aku turun ke bawah lagi untuk minum Hari ke-57 setelah hancurin semua spawner Aku lanjut ngelutingin isi chest yang dijaga oleh boss battle tower Kemudian dari kota itu aku teleport kembali ke base Dan di sore hari aku gak ngelakuin apa-apa Cuman nanam-nanamin bibit melon temen-temen Hari ke-58 XP yang aku punya aku pake untuk nge-gacha buku di tempat enchantment Kemudian aku pergi ke village untuk nge-treat dengan librerian Sampai akhirnya dia ngejual lifesteal 1 Jadi aku ngebeli beberapa untuk digabungkan ke pedang yang aku pake Aku juga nge-build tight guard dan armorku supaya ketahanannya bisa lebih kuat lagi Kemudian di malam hari aku pergi ke penginapan villager Untuk ngebeli buku enchantment advance mending Hari ke-59 aku teleport ke kota villager Dan dari tempat itu aku pergi ke 2 battle tower yang aku lihat sebelumnya Karena udah gak jauh dari sana Ya semoga kalian masih ingat Dan setelah menyimpan barang-barangku yang lain di dalam chest Tanpa lama-lama aku langsung raid battle tower itu Tapi tiba-tiba senjataku dilucuti dan diambil oleh zombie Dan terpaksa itu ngebuat aku harus mundur dan meminta bantuan para Aegis Gak lama setelah itu Akhirnya para Aegis berhasil mengalahkan zombie yang ngebuat senjataku Jadi aku bisa lanjut nge-raid battle tower lagi Tapi tiba-tiba aku malah terkena efek mining fatigu Yang tentu saja itu ngebuat aku gak bisa ngacurin spawner So setelah aku cek Ternyata tepat di bawah battle tower itu terdapat dungeon bawah laut Yang di dalamnya ada elder guardian Dan itulah alasan kenapa aku bisa terkena efek mining fatigu temen-temen Hari ke-60 setelah efek mining fatigu yang hilang Aku lanjut nge-raid battle tower tapi yang satunya lagi Dan setelah aku berhasil mengalahkan semua mob dan juga ngancurin spawner Aku coba untuk melawan boss battle tower Oke temen-temen Let's go Let's go Untungnya sebelum melawan boss battle tower Aku udah memakan enchant golden apple terlebih dahulu Dan itu membuat pertahananku bertambah jadi aku berhasil mengalahkan makhluk itu Oh iya ketika berada di bawah battle tower Aku sempat mining beberapa crystal shard Karena lumayan bisa aku jadiin hard container untuk nambahin bardara Hari ke-61 sampai hari ke-70 Aku mulai dengan ngelutingin battle tower Kemudian aku ngebakar armor yang aku dapatkan dari tempat itu Setelah itu aku lanjut nge-raid dungeon yang berada di dalam laut Dan tempat ini saat aku sarankan untuk kalian yang bermain RL Craft Karena di dalam chestnya ada banyak barang-barang bagus Dan gak lama setelah itu di dalam dungeon bawah laut Akhirnya aku menemukan spawner elder guardian Dan aku langsung bunuh mereka Supaya bisa mendapatkan bubble vitamin Yang dimana itu bisa ngebuat aku imun terhadap efek mining fatigu secara permanen So temen-temen setelah mendapatkan banyak XP dari dungeon dalam laut Aku kembali ke permukaan dan naikin level magic Supaya bisa menggunakan disenchant table Tapi ya ini aku gak saranin ke kalian Dan di posisi ini aku juga gak tau Kalau ternyata bakal ribet Tapi untuk nanti Ya kalian akan tau temen-temen Setelah itu aku ngelakuin speedrun untuk lanjut nge-raid battle tower yang sebelumnya Dan setelah lancurin semua spawner Aku juga gak lupa untuk memperbaiki armor ku yang udah mulai hancur Kemudian lanjut nge-looting di battle tower Oh ya karena punya cukup crystal shard Aku membuat heart container yang baru Kemudian aku pake botol enchant untuk naikin level magic Tapi karena masih nanggung aku juga menggunakan XP tom Dan ternyata gak cukup juga Jadi karena nanggung Aku putuskan kembali ke dungeon bawah laut Untuk nge-raid lagi Sampai akhirnya magicku bisa sampai ke level 24 Setelah itu aku kembali ke permukaan untuk ngurusin lootingan Karena aku bingung mau ngebawa dan juga ninggalin barang yang mana Karena semuanya berguna dan setelah memilih barang-barang yang akan aku bawa Aku langsung teleport ke rumah menggunakan rekal potion Dan ya setelah sampai di rumah ketika mau ngebuat disenchantable Aku baru sadar kalau ternyata craftingnya udah berbeda dengan versi yang sebelumnya Karena yang aku tau di versi sebelumnya Emerald kuning itu adalah bunga dendelian Tapi sekarang udah diganti Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan emerald kuning aku harus pergi ke bayam ungu Tapi sebelum ke bayam ungu, aku mencari bahan-bahan untuk membuat avian shadow terlebih dahulu Karena tentu saja dengan mob terbang itu akan mempermudah kemanapun tempat yang akan aku tuju So di perjalanan aku menemukan bayam tegasno Dan karena itu masih termasuk wilayah hutan Jadi aku coba masuk ke dalam tanah untuk mencari troll Dan baru aja aku masuk ke dalam tiba-tiba aku langsung disambut oleh makhluk itu Jadi aku membunuh makhluk itu supaya bisa mendapatkan kulit dan juga taringnya Tapi karena dropannya masih kurang, aku coba untuk mencari troll lagi yang spawn disekitaran situ Tapi gak lama kemudian aku hampir mati karena digulutin rame-rame sama monster yang ada di dalam gua itu teman-teman Hari ke-71 sampai hari ke-80 Akhirnya aku mendapatkan semua bahan-bahan yang aku butuhkan Jadi tanpa lama-lama aku langsung teleport kembali ke rumah dengan recall potion dan ngebuat avian shadow Dan setelah sekian lama teman-teman, akhirnya aku bisa menunggangi mob terbang Yang tentu saja itu akan memudahkan kemanapun yang aku mau Dan sebelum melakukan perjalanan lagi, aku membuat armor sea serpent yang baru Tapi ketika di-enchant, aku malah dapat enchantment physical protection Yang dimana itu hanya akan berfungsi untuk mob yang menggunakan senjata Jadi gak terlalu efektif Yah, kemudian aku memutuskan untuk membuat armor yang baru Tapi kali ini aku menge-enchantnya di anvil supaya gak buang-buang XP Setelah itu, aku berencana untuk mulai berburu naga Jadi aku pergi ke struktur bangunan yang pernah aku lihat sebelumnya Untuk ngambilin block of gold dan juga ngancurin spawner yang ada di tempat itu Dan setelah ngumpulin sampai satu start lebih block of gold Aku lanjut melakukan persiapan untuk melawan naga Dimulai dengan ngebikin shield Aku juga menge-enchant panah dan gak lupa untuk membuat enchant golden apple Setelah semua persiapan selesai Tanpa lama-lama aku langsung melakukan perjalananku untuk berburu naga Dan naga pertama yang aku cari adalah naga yang pernah menyerangku sebelumnya Yang hampir membuat aku mati teman-teman Dan ya, setelah cukup lama bertarung Akhirnya aku berhasil mengalahkan naga itu Tapi ketika aku mau ngelutingin naganya Ternyata di sekitaran situ masih ada naga lagi Jadi ya, tanpa lama-lama aku langsung lawan naga yang satunya lagi teman-teman Terima kasih telah menonton Dan setelah cukup lama bertarung Akhirnya aku berhasil mengalahkan naga itu Tapi karena belum bisa pakai dragon armor Aku lanjut ngeraid di dungeon wither skeleton Dan di lantai pertama aku bertemu dengan spawner vindicator teman-teman Setelah berhasil menghancurin spawner vindicator Aku naik ke lantai kedua Dan disana aku diserbu oleh para zombie Tapi aku berhasil mengalahkan mereka semua Dan aku naik lagi ke lantai ketiga Dan di lantai ketiga aku bertemu dengan para zombie dan juga vindicator teman-teman Setelah berhasil mengalahkan mereka semua Aku lanjut ke Thor selanjutnya dan tiba-tiba aku bertemu dengan para witch Yang dimana ketika terkena poison dari mereka Badanku tiba-tiba bergerak sendiri Dan gak cuman itu karena ternyata mereka juga memiliki kekuatan Zeus Yang bisa nurunin petir dari langit Tapi untungnya armor ku udah lumayan kuat Dan ya aku berhasil meloloskan diri dari para witch itu teman-teman Gak lama kemudian para fax mulai bermunculan Dan karena aku tau kombo fax dan juga witch bisa ngebuat aku mati Jadi aku mutuskan untuk keluar dari dungeon itu secepatnya By the way setelah aman Aku coba masuk untuk nge-raid battle tour lagi Tapi terkena sihir dari witch Yang dimana itu ngebuat kontrol keyboard dan mosko kebalik Ya dimana kalau aku maju ke depan malah bakal mundur ke belakang Aku ngelihat ke atas pandanganku malah akan menuju ke arah bawah Ya pokoknya kiri jadi kanan, kanan jadi kiri Dan gilanya itu berlangsung selama 2 menit Lalu setelah cukup lama berurusan dengan para witch Aku mutuskan untuk melarikan diri Karena udah gak tahan dengan racun mereka teman-teman Kemudian masih di dungeon itu Aku mutuskan untuk nge-raid di bawah tanah Karena disana cuma terdapat mob normal Jadi aku masih bisa mengatasi mereka Bahkan aku leveling XP sampai level ku mencapai 40 Jadi setelah itu aku mutuskan untuk kembali ke base lagi Pagi harinya aku balik lagi untuk ngelutingin naga Dan setelah sampai di base aku langsung ngebuat dragon armor Lalu sisa kulitnya aku pakai untuk memperbaiki kualitas dragon armor yang aku buat Kemudian aku ngagaca armornya di tempat enchantment Dan untungnya masih mendapatkan enchantment yang bagus Mulai dari celana aku dapat protection 4 juga agility 2 Lalu di bagian sepatu aku mendapatkan lightquake Dan juga di bagian badan aku mendapatkan burning thorn 2 Setelah mengenchant armor aku pergi ke penginapan villager Untuk ngebeli beberapa buku advance mending Untuk digabungkan ke dragon armor Lalu aku mulai melakukan perjalanan panjangku Untuk mencari village baru Karena aku butuh librarian yang ngejual buku-buku enchantment yang bagus Setelah cukup lama melakukan perjalanan Akhirnya aku bertemu dengan librarian yang ngejual advance stone 1 Cuman dengan 5 emerald Jadi aku ngebeli beberapa Kemudian kembali ke base Lalu menggabungkan enchantmentnya di anvil Setelah itu aku melanjutkan perjalanan lagi Dan sempat bertemu dengan beberapa village Tapi kalau gak ada tempat librariannya kayak gini Selalu aku skip Karena untuk sekarang aku lebih fokus Ngebuild armor buat persiapan ngelawan ender dragon Hari ke 81 sampai hari ke 90 Aku menemukan sebuah village Yang dimana di village ini ada seorang librarian Yang ngejual advance protection 1 Jadi aku ngabisin semua emerald yang aku punya Untuk ngebeli buku enchantment dari dia Kemudian aku kembali ke rumah untuk naikin level advance protectionnya di anvil Sekalian ngambilin kaca untuk nutupin tempat spawner monster Yah takutnya para monster yang nge-spawn di tempat itu akan ngeburu para villager Termasuk librarian yang ngejual advance protection 1 Jadi aku mengurung mereka supaya gak bisa kemana-mana Setelah dari village advance protection aku lanjut lagi Sampai akhirnya menemukan sebuah battle tower terbengkalai Jadi aku kesana untuk ngancurin spawner yang ada di tempat itu Dan bisa dibilang battle tower yang satu ini Cukup bagus dia walau dipake buat leveling Karena spawner yang ada di battle tower ini nge-spawn mobnya cukup lama Setelah leveling aku lanjut lagi untuk mencari village Tapi di tengah perjalanan aku bertemu dengan naga merah Jadi tanpa lama-lama aku langsung melawan makhluk itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil mengalahkan naga merah Aku melanjutkan perjalananku lagi Sampai akhirnya tiba-tiba aku diserang oleh seekor naga hitam temen-temen Tapi ketika bertarung dengan naga itu Aku berhasil mengalahkannya dengan mudah Kemudian setelah ngelutingin naganya Aku lanjut lagi sampai akhirnya bertemu dengan naga merah Yang tiba-tiba dia langsung menyerang rumput Dan membuat aku jatuh ke bawah Dan ketika berada di bawah Aku terus-terusan disembur dengan api oleh makhluk itu Jadi aku memutuskan untuk mundur Karena itu membuat pandanganku ngeblur Sampai akhirnya aku masuk ke dalam air So karena berada di air Aku mendapatkan efek kekuatan dari tight guardian armor Jadi aku berhasil mengalahkan makhluk itu Dan ya di perjalanan itu aku mendapatkan banyak kulit naga merah Jadi aku membuat satu set dragon armor yang baru Lalu lanjut nyari-nyari battle tour untuk leveling XP dan XP yang aku pakai Untuk ngebuild armor yang aku buat Dan bodohnya setelah itu aku malah kembali ke tempat para witch Karena masih penasaran dengan kekuatan mereka Sampai akhirnya pedangku dilucuti dan diambil alih oleh zombie So ya tentu saja aku coba balik untuk mencari pedangku lagi Cuma dengan berbekal stone axe Dan kalian tau teman-teman Itu hampir ngebuat aku mati Tapi pada dasarnya emang pala batu Jadi aku balik lagi untuk mencari zombie yang ngebawa pedangku Tapi gak ketemu sama sekali Jadi aku memutuskan setelah itu untuk kembali ke rumah Dan lanjut ngebuild armor Sekalian juga aku menggunakan OZ liner yang aku dapatkan Dari battle tour ke armor yang baru aku buat Pagi harinya Aku kembali dengan pedang sharpness yang aku buat sebelumnya Untuk mencari zombie yang ngebawa pedangku Dan Let's go Oh Bundur Oke oke Bentar Ya untuk kesekian kalinya aku disiksa oleh para witch yang ada di dungeon itu Oh ya badai karena aku punya cukup exp Jadi aku tambahin enchantment viper ke pedangku Karena fungsinya bisa ngasih epic poison ke musuh ketika aku menyerang mereka Dan kemudian Aku gak ngelakuin apa-apa lagi Cuman mandangin battle tour itu sampai di malam hari Lalu aku mutuskan untuk kembali ke rumah Setelah dari dungeon wither skeleton aku menemukan struktur bangunan lagi Jadi aku masuk kesana untuk ngambilin emerald yang ada di dalam tempat itu Sesampainya di base aku lanjut ngebuild dragon armor di bagian sepatu Dan aku juga pergi ke salah satu librarian karena dia ngejual underwater strider Jadi aku ngebeli beberapa untuk ditambahkan ke sepatu Supaya ketika berada di dalam air pergerakanku bisa menjadi lebih cepat Setelah itu aku coba kumpulin semua silver ingat yang aku dapatkan dari awal Untuk ngebuat dragon eye Dan bahan-bahannya udah lengkap Tapi gak tau kenapa ketika mau aku crafting Gak bisa sama sekali teman-teman Hari ke-91 sampai hari ke-100 Aku memulai perjalananku untuk mencari portal di end Dan di tengah perjalanan aku menemukan sebuah megator yang berada di tengah laut Sampai akhirnya aku tiba di pinggiran pantai Dan tanpa susah-susah nyari aku langsung menemukan tempat stronghold berada Ya karena gak tau kenapa penjaganya malah nyasar di luar Dan setanggung bunuh penjaga itu Aku coba ngegali ke bawah sampai akhirnya aku berhasil masuk ke dalam stronghold Setelah cukup lama mencari Akhirnya aku berhasil menemukan portal menuju ke D-end Jadi tanpa lama-lama aku langsung mengaktifkan portal itu Tapi gak langsung masuk ke dalamnya Ya karena menurutku enchantment yang ada di armor belum cukup kuat Melawan monster yang ada di D-end Jadi aku coba kembali ke Mega Battlethor yang aku lihat sebelumnya Untuk nge-raid tempat itu Dan XP yang aku dapat akan aku pakai untuk mengupgrade armor Supaya bisa menjadi lebih kuat lagi Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba aku digoda oleh seekor siren Dan ada event random muncul yang membuat banyak monster yang ngespawn Dan ya setelah kejar-kejaran dengan para monster yang ngespawn dari event Aku lanjut lagi pergi ke Mega Tower Tapi di depan tower itu ada Sea Serpent Jadi aku menunggu Sea Serpentnya sampai pergi dulu Barulah setelah itu aku coba masuk ke dalam tempat itu temen-temen So ya baru aja aku berada di pintu masuk Aku langsung disambut sama Witch Dan setelah itu aku memutuskan keluar Karena aku terkena poison yang ngebuat semua kontrol kuku balik Tapi dia ngikutin aku Dan untungnya aku berhasil ngebunuh makhluk itu Dan masih dalam keadaan terkena poison dari Witch Aku coba nge-raid Mega Tower itu Dan itu hampir ngebuat aku mati Bahkan bardar aku tinggal setengah jadi Setelah itu aku memutuskan untuk nunggu dulu sampai efeknya hilang Lalu aku lanjut nge-raid Mega Towernya Yah dan kalau misalnya kalian lihat Disini armorku rata-rata udah advanced protection Tapi gak tau kenapa damagenya lebih berasa Daripada aku pake armor yang sebelumnya By the way aku punya enchantment mending Jadi aku tambahin kecelana supaya armorku gak ada yang rusak Dan juga aku mulai nge-build panah yang akan aku pake Untuk ngelawan ender dragon Oh ya dan aku nge-raid Mega Tower ini sampai 3 hari temen-temen ya Dan semakin tinggi lantai aku naiki Semakin lengkap juga armor yang digunakan oleh para mob Bahkan ada yang udah full shield sama pedang So karena akan memakan banyak waktu nge-raid di Mega Tower Aku memutuskan teleport ke rumah dan lanjut nge-build armor Kemudian aku juga ngebeli beberapa buku enchantment ke librerian Lalu melanjutkan perjalananku untuk mencari Battle Tower biasa Di tengah perjalanan aku sempat melewati kota villager yang baru Jadi aku ngebuat tanda di map Dan aku lanjut lagi sampai akhirnya ketemu Battle Tower yang berada di wilayah Swamp Dan di sampingnya ada dungeon wither skeleton Jadi ya tanpa lama-lama aku langsung masuk ke Battle Tower itu Untuk kumpulin XP sebanyak-banyaknya Bahkan aku sempat ketemu sama skeleton yang lagi nge-cosplay jadi zombie temen-temen By the way mungkin sebagian dari kalian ada yang nanya Bang perasaan lo nge-build armor dari kemarin kenapa gak jadi-jadi bang? Ya jadi temen-temen bisa dibilang cukup ribet Karena pertama aku harus nggabungin buku enchantment terlebih dahulu Mulai dari Advanced Protection 1 sama Advanced Protection 1 Supaya bisa menjadi Advanced Protection 2 dan begitu seterusnya sampai ke 3 Lalu setelah menjadi Advanced Protection 3 baru aku pakein ke armor Dan aku ngelakuin itu di setiap armor temen-temen Juga untuk nggabungin enchantment yang udah advanced itu akan makan XP yang sangat banyak Ya mungkin itu juga sekalian akan ngejawab kenapa sampai sekarang aku masih pake pedang diamond dan juga panah diamond Setelah dari Battle Tower aku lanjut nge-rate di dungeon Wither Skeleton Tapi aku cuma nge-rate di basementnya karena aku udah gak mau ke atas Karena aku bakal ketemu dengan para witch Lalu setelah mendapatkan cukup banyak XP dari hasil nge-rate dungeon Wither Skeleton Aku mutuskan untuk pulang dan lanjut nge-build armor Setelah itu aku coba ke village yang ada Librarian Advanced Protection Karena setahuku disana ada dungeon Yah aku coba nge-rate di dungeon itu Dan kalau kalian lihat disini panahku udah ada efek keledakan karena aku tambahin enchantment blast So aku ngabisin aku selama 2 hari untuk nge-rate dungeon itu sampai akhirnya levelku mencapai 30an lebih Jadi aku menyimpan XP ku di XP Tom Kemudian aku lanjut lagi sampai akhirnya aku hampir mati gara-gara diserang oleh guru Karena dia ngincar terus di bagian kepala aku temen-temen By the way temen-temen di akhir-akhir aku emang cuma ngelakuin hal yang berulang-ulang Kayak nge-rate terus habis itu nge-build armor Sampai akhirnya beberapa armor ku udah terlalu OP untuk di-build lagi Jadi ya kemudian aku coba untuk nge-spawn Wither Ya rencananya aku ingin coba mencari ring regeneration Yah karena bahan dasar untuk membuat ring regeneration adalah nether star Jadi aku harus mengalahkan Wither Tapi gak tau kenapa ketika ngelawan Withernya aku kesulitan Bahkan sampai masuk ke dalam gua Kemudian aku coba meminta bantuan para egis untuk melawan boss Wither Tapi ketika berhadapan dengan mahluk itu aku juga hampir mati temen-temen Dan ya akhirnya aku mendapatkan apa yang aku cari Tapi kalian juga bisa lihat bar darah di kepala ku temen-temen Kemudian aku pulang ke rumah Ngebuat herd container dari crystal shard yang aku dapatkan dari boss Wither Bahan yang keduanya adalah air mata gas yang bisa aku dapatkan dari Coco Demon Jadi aku melawan boss Wither yang kedua karena aku butuh 2 nether star Satunya lagi akan ku jadikan kunci untuk meng-spawn Coco Demon temen-temen So setelah semua bahan-bahannya siap Aku pergi ke tempat random ngebuat altar untuk men-summon Coco Demon Tapi ternyata obsidiannya aku punya kurang Jadi aku balik lagi ke dungeon pergi ke tempat spawner group untuk farming obsidian Dan kalian tau temen-temen Ketika meng-spawn Coco Demonnya aku lupa kalau ternyata dia bisa ngasih efek paralyze Dan itu ngebuat aku diserang habis-habisan Tapi untungnya rohku mengorbankan diri supaya aku bisa selamat Kemudian aku lanjut bertarung dengan Coco Demon itu sendirian Dan berhasil ngebuat dia sekarat Tapi karena pandanganku fokus ke makhluk itu Aku tiba-tiba jatuh ke dalam gua Dan di kesempatan itu aku juga nge-heal Namun ketika aku mau balik ke permukaan Tiba-tiba Coco Demonnya udah dispawn Jadi aku gak berhasil ngebunuh makhluk itu Kemudian setelah mempersiapkan diri Aku langsung melakukan perjalanan Pergi ke Stronghold Dan tanpa lama-lama langsung masuk ke dalam portal di N Untuk melawan Ender Dragon Dan ya tanpa menunggu Aku langsung ngancurin semua kristal di N Yang bisa ngebuat boss Ender Dragon melakukan regenerasi Gak lama setelah itu Akhirnya aku berhasil ngancurin semua end kristal Jadi boss Ender Dragonnya gak bisa melakukan regenerasi lagi Jadi aku langsung menyerangnya terus-menerus Sampai akhirnya dia mati teman-teman Dan akhirnya aku berhasil ngalahin boss Ender Dragon Tapi ketika ngumpulin XP-nya aku gak berani turun dari rock Karena para makhluk di N udah menunggu ku di bawah Nah, namun gak lama setelah itu Tiba-tiba rock ku mati Dan aku langsung diserbu oleh para monster yang ada di D-N Jadi aku lari secepatnya menuju ke portal Dan untungnya masih bisa selamat Tapi bahkan sampai di base Aku masih dikejar oleh beberapa monster Yang ikut masuk ke dalam portal D-N teman-teman So ya, itu dia perjalananku selama 100 hari di RLCraft New Update Dan thank you untuk kalian yang udah nonton sampai akhir Dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Sub indo by broth3rmax